Selamat berjumpa lagi dengan saya Pak Deflit dalam kelas Bahasa Ibrani 1 Hari ini kita akan membahas mengenai vokal Tanda-tanda yang digunakan dalam bahasa Ibrani Untuk dipergunakan sebagai vokal Dalam bahasa Ibrani sendiri memang tidak ada huruf tertentu Yang merupakan huruf vokal Yang ada justru hanya huruf-huruf konsonan Tetapi kemudian hari ada tanda-tanda yang diberikan Atau yang kemudian dipakai Untuk membantu membaca bahasa Ibrani Dan kemudian dikelompokkan sebagai huruf-huruf vokal Tanda-tanda vokal Jadi kita tidak bisa sebut ini huruf vokal Tetapi kita sebut saja ini tanda-tanda vokal Nah dalam bahasa Ibrani pun sama huruf-huruf vokal Ada vokal panjang dan vokal pendek Silahkan buka materi kalian di halaman 4 Dan kita baca atau kita pelajari bersama-sama Jadi ini adalah pembahasan kita pada kuliah kali ini Mengenai tanda-tanda vokal panjang dan vokal pendek Baik kita langsung saja Jadi nanti kalian bisa menambahkan satu kolom Kalau di materi kalian itu tidak ada kolom bagian kanan ini Jenis vokal silahkan ditambahkan sendiri Nah kita akan bahas satu persatu Tanda yang pertama itu adalah Tanda seperti huruf T kecil di bagian bawah Tapi ini bukan huruf T Jadi dia ada garis lalu ada garis turun Ini nama vokalnya adalah kamets Jadi jangan kalian bilang Oh ini kalian baca adalah T Tidak Ini nama vokal Vokalnya adalah kamets Ada TS begini ya Kamets Jadi kamets Nah ini posisi terhadap konsonan itu dia ada di bawah vokal Seperti ini Jadi hampir rata-rata Sekitar 9, 80, 90 persen Tanda vokal itu ditulis di bawah konsonan Ya Ada beberapa Ada 2, 3 itu ada di samping kiri dari konsonan itu Ada yang di bagian atas Tapi kebanyakan itu berada di bagian bawah dari konsonan Ya Dia berada di bagian bawah dari konsonan Kamets Baik ini kamets Kamets itu posisinya seperti ini Kalau di bawah konsonan Dan dia diterasliterasikan sebagai A panjang Jadi A nya ada strip di bagian atas ya Supaya ini membedakan dengan A yang lain A panjang Jenis vokalnya adalah A panjang Silahkan tambahkan kolom di sebelah Untuk menuliskan keterangan ini A panjang pendek Ini vokal panjang atau vokal pendek ya Lalu kemudian tanda yang berikut adalah Tanda strip data seperti ini ya Kelihatan seperti strip data Tapi dia bukan strip data Jangan sebut Oh ini strip data Tidak Ini nama vokalnya adalah patah Nama vokalnya adalah patah Jadi dia sudah tidak adalah garis yang satu Kebawah tidak ada Dia hanya garis mendatar Dia masih sama ada di bawah konsonan Dan dia juga sama adalah huruf A Tapi huruf A pendek Jadi kalau huruf A yang ada seperti huruf T ini adalah A panjang Maka kalau hanya garis satu begini Ini adalah A pendek Ya itu tanda yang kedua Tanda yang ketiga ini titik-titik Titik 2 begini ya berjejer Lihat ini hampir sama semua Ada tiga yang berjejer disini Tandanya hampir sama Karena ini adalah huruf E semuanya Tapi lihat titik 2 begini Berarti ini adalah huruf C-R C-R T-S Huruf C-R Posisinya seperti ini Dan dia adalah E panjang Bedakannya ada strip di atas E Ketika transliterasi nanti Atau ketika kita baca pun Kita dipanjangin Cara bacanya Tapi kalau di transliterasi Harus ada tanda strip sini Jadi dipahami baik-baik E panjang Itu Z-R Lalu ada yang disebut dengan S-R-E-Y S-R-E-Y-O-T itu apa? Ini S-R-E Dan ini huruf Y-O-T Jadi ada gabungan antara Vokal dan juga konsonan ini Nah nanti kalian akan belajar Lebih mendalam ketika kita belajar Tentang matrix leksionis Kita belum belajar sekarang Yaitu vokal panjang sejarah Nah sekarang kalian pahami saja Ini vokal Z-R-E-Y-O-T S-R-E-Y-O-T Posisinya seperti ini Lihat perhatikan S-R-E-Y-O-T ada di bagian kiri Samping atas Dia adalah E panjang sejarah E panjang sejarah itu maksudnya apa? Ya nanti Dia termasuk juga E panjang E panjang Tetapi Kenapa disebut E panjang sejarah? Karena dia juga menggunakan konsonan Dia menggunakan konsonan Konsonan Y Nanti kita akan bahas lebih panjang lebar Di pertemuan selanjutnya Lalu ada tanda titik tiga seperti ini Titik-titik, kalau ada satu di bawah Ini adalah segol Atau segol Nama hurufnya adalah segol Nama vokalnya segol Posisinya begini Langsung dia ada di bawah Dan dia adalah E pendek Jadi ingat saja Titik-titik seperti ini Ini berarti E ya huruf E Kita yang berikut Yang berikut adalah hirek Jadi ada hirek Ada hirek Kalau hirek Itu ada tanda titik satu saja di bawah Dia contohnya seperti ini Di posisinya Dan dia adalah E pendek Maka hirek Y Jadi ini hirek Lalu ini Y Jadi disebut hirek Y Posisinya seperti ini Sekali lagi Dia adalah E panjang E panjang sejarah Jadi itu huruf E Tanda berikut adalah Tanda untuk huruf O Ada holem Ada holem Ada kamet satuf Nah Tanda holem Ini tandanya adalah titik di bagian kiri atas Kalau kita lihat Ketampilan ini berarti kiri atas Kalau dari sana berarti kanan atas Tapi ini di kiri atas Dari huruf konsonan Posisinya Dia adalah Namanya adalah holem Ini contohnya Di kiri bagian atas Dan dia adalah O panjang Dia adalah O panjang Kalau holem Lalu kalau dia holem wow Ini holem di atas Kemudian ini huruf wow Konsonan Ini juga vokal panjang Tapi ini contoh posisi Dia berdiri bukan di bagian bawah Tapi di bagian kiri atau kanan Dari huruf tersebut Huruf konsonan Yang mendapatkan vokal holem wow Dia adalah vokal O panjang juga Bedakan garis-garis seperti ini Dan kemudian adalah kamet satuf Kamet satuf ini juga sama posisinya di bawah Dan dia adalah O pendek Pertanyaannya bagaimana kita bisa membedakan Ini kamet satuf Dan juga dengan kamet Karena kalau kamet ini adalah A panjang Sedangkan kalau kamet satuf Kamet satuf Dia justru O pendek Bagaimana caranya ketika kita Misalnya transliterasi Atau ketika kita membaca Melafalkan Bagaimana kita bisa membedakan itu Nah nanti kita akan membahas khusus Tentang hal itu di pertemuan berikut Bersama dengan membahas Mengenai makter seleksionis ini Jadi yang penting dipahami saja Ada huruf O yang disebut dengan kamet satuf Posisinya seperti ini Dia O pendek Dan dua huruf yang terakhir adalah Tanda untuk huruf U Yaitu yang pertama surek Bedakan antara surek dan juga holemwa Kalau holemwa titiknya di atas kepalanya Kalau surek justru di bagian bawah Kepala Tanda ini Surek Dia ini posisinya sama Hampir sama seperti ini Posisinya di samping kiri atau kanan dari Konsonan Huruf konsonan Dan dia adalah U panjang Sedangkan U yang terakhir adalah Ini tanda tiga seperti ini Dia adalah kibuc Contoh di dalam penempatannya seperti ini Dan dia adalah U pendek Jadi Ada Apa namanya Huruf Dua huruf Untuk huruf Apa namanya A A panjang dan A pendek Ada tiga huruf Untuk huruf E Yaitu Huruf A itu kamet dan patah Ada tiga huruf Untuk huruf E Yaitu sere Sereyot Dan juga segol Ada dua huruf untuk huruf Dua tanda untuk huruf I Yaitu hirek Yot dan hirek Ya Serta Ada Apa namanya Maaf Tiga huruf Tiga huruf Untuk huruf O Yaitu Kholem Kholem Wow Dan kamet Satuf Dan juga Ada Dua huruf Untuk huruf Dua tanda untuk huruf U Yaitu surek dan kibuj Nah ini yang tadi saya katakan Ada juga Bagaimana membilakan Kholem Sebelum Karena Kholem itu Berada di bagian Kiri atas Kholem itu ada di bagian kiri atas Bagaimana kalau Kita Kan ada huruf Shin Dan huruf Shin Yang juga punya titik Di bagian atas Nah ada Ada keterangan disini Kalau Kholem itu Sebelum huruf Shin Yang titiknya ada di bagian kanan Maka Kalau contohnya Ini kata Ini Mose Mose Maka kalau dia ada O Ya ini sebelum huruf Shin Ya Maka Horuf O nya Ada di atas Huruf M Moshe Ini kan huruf Segol ya Moshe Yang artinya Musa Tapi kalau Kholem itu setelah huruf Shin Yang titiknya ada di sebelah kiri Padahal Kholem juga di sebelah kiri titiknya Maka Dia bisa saja Tanpa titiknya Titiknya Shin itu sudah langsung Berfungsi sebagai Kholem Atau ada dua titik ditambahkan Ada satu titik lagi ditambahkan Ya Jadi menjadi So Ne Ya Jadi So Ne Seperti ini So Ne Musuh Musuh yang artinya musuh So Ne Ya Sone Artinya musuh Jadi Itu yang kita bahas Ya Mengenai Tanda-tanda Vokal Tugas untuk kalian adalah Silahkan kerjakan Latihan Satu titik enam Nomor satu Dan nomor dua Ya Silahkan kerjakan Nomor satu Dan Nomor dua Ya Ya Silahkan nomor satu Dan nomor dua Sedangkan Nomor tiga itu Itu Jangan dulu dikerjakan Kita akan kerjakan Di Pertemuan Selanjutnya Ya Nomor tiga itu Transliterasi Kalian jangan kerjakan itu Kerjakan dulu Nomor satu Dan nomor dua Kemudian dikumpulkan Sesuai dengan Instruksi Seperti biasa Ya Itulah Pelajaran Atau perkulian kita hari ini Mengenai Tanda-tanda Yang dipakai Sebagai vokal Dalam bahasa Ibrani Ya Jadi Ada pun pertanyaan Silahkan bertanya Dan kemudian Kita Saya akan menjawab Kita diskusikan Bersama-sama Ya Oke Saya Bikir sampai disitu Selamat Belajar Selamat menikmati Selamat menikmati